Putu Bagus Galeh Pramana, seorang dokter yang praktek di salah satu puskesmas di Slemadag terpaksa harus menghabiskan waktunya di dalam sol tahanan Pores Tabanan, karena dilaporkan seorang terapis pijat berinisial SNI yang dibayar dengan uang palsu. Kasat Reskrim Pores Tabanan AKP Aji Yogaskar, Jumat 2 September menjelaskan, penangkapan pelaku berawal dari laporan saksi SN yang berprofesi sebagai tukang pijat yang memijat pelanggan mengaku bernama Gus Yoga. Setelah selesai memijat saksi SN dibayar dengan menggunakan lima lemar uang kertas dengan pecahan Rp50.000. Karena curiga bahwa uang tersebut palsu, akhirnya SN melapor ke Pores Tabanan. Atas laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga mengamankan, tersangka atas nama Putu Bagus Galeh Pramana yang diketahui merupakan seorang dokter yang bertugas di puskesmas wilayah Slemadag Barat. Tersangka diamankan di rumah kontrakannya di kecematan Slemadag Barat. Dari pengakuannya ungkap, Aji Yoga pelaku mengaku membayar terapis pijat dengan upal ini hanya iseng. Ada pun modus yang digunakan pelaku membuat uang palsu adalah dengan cara men-scan uang pecahan Rp50.000 tahun 2016. Kemudian uang tersebut di-print menggunakan perangkat komputer milik puskesmas di Slemadag. Atas perbuatannya tersangka diancam hukuman 10 tahun penjara. Saat ini pelaku bersama barang bukti diamankan di Pores Tabanan. Tim Bali Ekspres melaporkan.